Intro Hari ini kasus pembunuhan Brigadir J sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J serta perintangan penyidikan Obstruction of Justice dengan terdakwa ex-Kadipropan Paul River di Sambu dan komplotannya kembali digelar di PN Jakarta Selatan pekan ini Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyanto menyebutkan pekan ini sidang dijadwalkan berlangsung pada siang ini dengan terdakwa Barada Richard E. Leiser, Budihang Lumiu atau Barada E. Agenda Sidang Pemeriksaan 12 Saksi, Ucat Juyanto Banyaknya orang saksi yang akan diperiksa berasal dari pihak keluarga Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Marezzal Rizki, Uni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sari Nadea, Rohani Simanjuntak, Sanggah Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Kemudian sidang berikutnya untuk perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf dengan agenda sidang putusan selah dilaksanakan pada Rabu 26 Oktober. Pada hari yang sama sidang untuk perkara menghalangi penyidikan obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widyato, mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum atau JPU atas eksepsi terdakwa. Kemudian sidang terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Selanjutnya kata Juyanto, sidang digelar pada Kamis 27 Oktober untuk perkara obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda sidang pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum, ucapnya. Agenda sidang kasus durian 3 masih berlangsung pada hari Jumat, 28 Oktober untuk terdakwa Arif Rahmat Arifin dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Untuk jam sidang dimulai dari pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat, tambah Juyanto. Sebagai informasi, sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambu dan kawan-kawan bergulir sejak 17 Oktober tahun 2022 dengan agenda sidang perdana pembacaan surat dakwaan. Kemudian sehari berikutnya dilanjutkan sidang pembacaan surat dakwaan untuk Baradae, selaku justice kolaborator. Berbeda dengan Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf yang mengajukan eksepsinya, sidang keempat terdakwa pada pekan pertama dilaksanakan dua kali, yakni Senin dan Kamis 20 Oktober. Sementara terdakwa Baradae tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi, sehingga sidangnya sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Pada persidangan perdana, Roni Talapesi selaku penasihat hukum Baradae meminta majelis hakim menghadirkan Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf sebagai saksi yang diperiksa lebih dahulu. Namun, hakim memerintahkan JPU menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Brigadir J selaku korban. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis,